Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini agar channel kami terus berkembang. Terima kasih. Pada saat ini, akan ada kegiatan pengecoran tahap 3 untuk airhead, air P3. Sedang menunggu truck mixer, tiba di lokasi, ya sekitar dari sekarang pukul 4, lebih 10, sekitar 2 jam lagi, tiba di lokasi, gak bisa ngebut karena membawa kemuatan. Oke ya, saksikan terus video ini, simak sampai habis. Oke guys, ini ya persiapan. Truck mixernya sudah sampai di lokasi, tinggal menuju ke tempat pengecoran. Ini posisi di STA terakhir, baru masuk. Sekitar pukul 6 lebih seperempat ya, dari kita tunggu tadi 4 seperempat, jadi ya ada waktu 2 jam betul. Pas, ya, udah. Oke, kita ikuti ya. Truck mixernya dari belakang. Atau kita berangkat dulu ya. Saya akan berangkat dulu. Karena kalau kita berada di belakangnya truck mixer nanti depunya luar biasa. Jadi akan terganggu. Lebih baik kita di depannya aja. Kondisi gelap ya, teman-teman. Di lapangan. Ini jam 6.04. Jadi tidak ada penerangan. Ya, kita dibantu penerangan kendaraan kita. Jadi, mesti hati-hati kalau ada lubang, kita harus hindari. Simak terus ya videonya ini. Jangan lupa, teman-teman, bagi yang melihat channel ini, dibantu supportnya, like, komen, share video ini agar video ini bisa terus berkembang. Dan kami terus semangat untuk membuat video-video berikutnya. Wah, gelap guys. Maaf, ada sampai hati. Oke, kita lanjut. Ini ya, kelihatan ya. Ada lampu. Cuman sekitar kanan-kiri. Kalau dari tangkapan kamera, tidak terlihat sama sekali. Cuman pandangan saya, ya cukup terlihat. Masih bisa melihat jalan. Saya ditemani dengan pelaksana yang di lapangan. Namanya Pak Yangki. Dia yang memimpin pengecoran pada malam hari ini. Halo Pak Yangki. Aku bikin vlog ya. Selamat malam. Malam. Jangan lupa juara. Juara. Nah, itu adalah moto atau Yale. Semangat untuk timnya di Infra 1. Terutama di proyek GLS Lot 7. Sekitar lokasi pengecoran dari tempat awal tadi ke tempat titik pengecoran sekitar 2 kilo ya. Kalau titik pengecorannya itu di STA 10 tadi bangkat masuk dari STA 12 600. Sekitar 2 kilo. 2 kilo setengah. Ya, simak ya. TM sudah ada di posisi belakang. Kita harus lebih cepat lagi ya. Supaya tidak kesal. Suasana gelap sekali kawan. Gelap, tidak ada penerangan. Jadi harus tetap hati-hati. Oh, sekitar ya 1 kilo lagi. Untuk sampai ke lokasi pengecoran. Ya, lumayan cukup berat ya medannya. Karena memang jalannya masih belum cukup bagus. Jadi wajib hati-hati. Tidak boleh ngebut. Terus pelan-pelan. Dalam kondisi yang ada. Oke, kita hampir sampai. Nah, itu di depan sudah terlihat lampu penerangan. Itu adalah tempat lokasi kita akan melakukan pengecoran. Nah, itu ya teman-teman. Kita tidak bisa lurus lewat jalur bawah. Ya, sedikit memutar. Ya, ini jalur akses pengalian saja. Karena jembatannya kan lagi dalam proses pengejaan. Jalannya turun. Oke. Oke, kita sampai di lokasi jembatan Motosebu ya. Kita persiapan untuk pengecoran yang atas sana. P3. Kita parkir kendaraan terlebih dahulu. Oke, sudah tiba truk mixer. Dua unit. Lagi ambil posisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pengecoran hari ini lancar. Tidak ada kendala sama sekali. Sehingga semua pekerjaan ini bisa menghasilkan output yang baik. Nah, ini posisi lagi mundur. Untuk diarahkan ke inlet concrete pump. Untuk dipompa ke atas. Oke. Ini volumenya sekitar 8,8. Jadi cukup dua mixer. Ini tuntas. Pengecoran tahap 3. Perhead. P3 jembatan Motosebu. Oh, ini namanya Pak Agus ini ya. Dia adalah salah satu pengawas. Yang cukup kompeten di bidangnya. Dalam hal pengecoran. Oke, teman-teman. Kita sudah memulai pelaksanaan pengecorannya ya. Sudah masukkan ke concrete pump. Ini sudah. Oke, untuk lebih dekatnya. Saya akan naik ya. Naik. Saya sudah menggunakan body harness. Sudah lengkap. Kita menaiki tangga ya. Agak dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Tuntas. Dan berhasil. Kegiatan pekerjaan hari ini. Ini adalah pengecoran terakhir di P3. Setelah itu tidak ada pengecoran lagi. Itu merupakan wall. Fairhead wall. Untuk memisahkan segmen girder. Oke, kita lewat sini aja dulu. Karena tangganya di sana ya. Tangganya di sana. Saya lewat dari sini. Nah, untuk memperlancar pengecoran ini dibantu dengan alat vibrator. Supaya pekerjaannya bisa masuk ke selah-selah. Ya, dilanjutkan pengecoran ya. Saya agak mundur aja. Nah, itu adalah concrete pump-nya. Yang memompat toncor ke atas. Ya, untuk panjang bom-nya ini sekitar 35 meter. Itu bisa sampai ke sini ya. Long boom. Pondisi Grimis. Terlihat grimis rinting-rinting cuaca ini. Tapi semoga tidak menghalangi pekerjaan pada malam hari ini. Jadi, sebelum hujan deras, pengecoran ini sudah selesai. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kelihatan ya tetesan airnya. Sangat tipis sekali. Jadi, ini kondisi cuacanya hujan. Pertama, sudah selesai. Dilanjutkan oleh TM kedua. Saya lihat ini sudah termasuk setengah ya. Setengah setengah dari peer head ini sudah tercor. Ini sudah sampai batas ya. Batas stopcor. Jadi, posisi sebelah sini sudah sesuai. Tinggal menunggu posisi yang sana. Ya, sekitar 10 menit lah. 10-15 menit akan selesai. di atas ada 4 orang. Kemudian satu finishing. Menyesuaikan stopcornya. Nah, satu helper untuk membantu vibrator. Kontrol vibrator. Oke, terlihat ya. Sudah ini batas stopcornya. Posisi sebelah sini. Kita bergeser sebelah sana. Pakunya jangan diinca. Pas paku. Pas paku. Ini setok, Pak. Setok. Setok ada di bawah. Oh, di bawah ya. ini ya. Finishingnya ya. Oke. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati